Baik, selain kita bertani padi, kita juga memadukan dengan ternak, yaitu ternak babi. Sehingga dari perpaduan antara pertanian padi dengan ternak babi, sangat memaksimalkan hasilnya. Salah satu contohnya adalah, nanti habis panen kita, jerami padi ini kita manfaatkan untuk alas tandang ternak kita. Kemudian sekalian itu nanti diolah menjadi campuran dari kotoran ternak, sehingga bisa menghasilkan nanti kompos padat. Kemudian setelah panen nanti ternaknya, panen juga dengan kompos yaitu kotoran ternak kita, kita olah lagi menjadi bubuk organik. Sehingga saling menguntungkan, saling menghasilkan dari pertanian ke ternak, dari hasil ternak atau kotoran ternak bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian nanti selain ternak babi, ada juga kita rencanakan untuk ternak lele. Dari situ juga bisa saling menguntungkan nanti. Dari hasil jerami juga dibutuhkan untuk ternak lele. Dari kolam lele atau air kolam itu bisa juga kita manfaatkan untuk pertanian, untuk menyiram pertanian, sehingga pertanian kita menjadi lebih subur. Itulah perpaduan antara ternak dengan pertanian kita, sangat-sangat menguntungkan, saling mengisi. Itulah keuntungan antara pertanian padi dengan ternak, saling memutuhkan dan saling menguntungkan, sehingga hasilnya semakin maksimal. Oke, baik. Ini selain dari pertanian padi tadi, kita lakukan juga ternak, yaitu ternak babi di sini dengan sistem kandang ramah lingkungan. Dengan kandang yang sederhana, ini juga sangat menguntungkan, karena tidak memakan biaya yang besar. Dan pakannya juga kami buat dengan pakan fermentasi. Apa keunggulan dari pakan fermentasi adalah, karena kotorannya tidak bau, lingkungan kita juga tidak bau, jadi ramah lingkungan. Apalagi di tempat kita, tempat perusata, sangat mendukung untuk kandang yang ramah lingkungan. Dari segi keuntungan, kita sangat beruntung dari biaya kandang, sangat senderhana. Kami membuat kandangnya dari bambu, sangat senderhana, tidak membeli dari toko, untuk biaya kandang sendiri, sangat irit, sangat hemat. Dan kemudian kita mempergunakan dari jerami tadi, jerami padi, untuk alas kandang ternak kita. Kemudian, jerami tadi, bercampur dengan kotoran ternak, sehingga menghasilkan nanti jadi kompos organik, atau pupuk organik. Dan itu nanti kita kembalikan lagi untuk pertanian, sehingga saling menguntungkan untuk kita petani. Dari kotoran ternak kita jadikan jadi pupuk organik, kita manfaatkan ke pertanian kita, pertanian padi, dan hasil jerami, sisa jerami dari pertanian padi, kita manfaatkan juga ke ternak padi kita. Jadi, hasilnya maksimal, dan untung kita juga maksimal. Baik, selain kita bertani padi dan ternak babi, kita juga melakukan ternak lele di sekitar pertanian kita, sehingga kita saling melengkapi. Terima kasih telah menonton!